Oke lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock Chapter 640 Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya sebelumnya lusuh tengah menggunakan mode iblis untuk menghancurkan musuhnya Yakni 2 orang dari 12 orang bawahan Duan Mughansi yang terkuat Disini nampaknya lusuh diselimuti oleh aura pedang yang sangat luar biasa Bahkan orang-orang di depannya kini telah mati dan tinggal seseorang yakni salah satu Dari 12 orang yang telah akan dihabisi oleh lusuh jika disini ia tak mampu untuk bertahan Nampaknya kali ini lusuh tengah serius menghadapi orang tersebut Disini ketika 12 orang itu telah disingkirkan oleh lusuh yakni 2 orang saja Agaknya musuhnya kini terlihat sangat ketakutan Ada gerakan pamungkas yang tak terhitung jumlahnya dan mereka bahkan dapat mengubah malapetaka menjadi penggunaannya sendiri Pikir dari orang tersebut Disini si janda yang namanya Laula pun bingung Ia pun menatap lusuh bahwasannya lusuh sangatlah luar biasa Bahkan dia tidak akan mampu untuk melawan lusuh yang sekian kalinya Meski dia tengah menggunakan kekuatan senjata ajaib milik Duan Mukhuansi yang diwariskan kepadanya Disini tak lama setelah itu Chen Laula pun menangis menatap lusuh Ia pun tak mampu menghadapinya karena disini lusuh sangatlah luar biasa Dengan mode iblis kini lusuh pun bersiap untuk menghantamnya Satu persatu pun musuhnya saat ini tengah meninggoy Dan disana terdapat retakan-retakan yang cukup luar biasa Bahkan ada rumah yang hancur disana Tak lama setelah itu Chen Laula pun menatap lusuh dengan tatapan yang sangat ketakutan Ia menatap bahwasannya lusuh tidak mungkin sekuat itu Bahkan kekuatannya melebihi kaisar surga Disini ia pun menangis dan mengatakan siapa lusuh ini seberapa kuat Dan seberapa menakutkannya orang tersebut Ucap dari Chen Laula dalam pikirannya Kini ia pun tak mampu membendung perasaannya Disini lusuh pun membabi buta dan akan menghabisinya Tak lama setelah itu disini nilai emosi negatif pun muncul dari Chen Xiaowa Atau dalam novelnya disini diceritakan bahwasannya dia adalah Chen Laula Atau menurut Mimin dia adalah seorang janda Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya Lusuh pun nampak menikmati pertempuran tersebut Kini akhirnya lusuh telah mencapai tarap tertinggi Atau bisa dikatakan setingkat lebih tinggi dari musuh-musuhnya Meski dia melawan peringkat pertama Tapi lusuh tidak akan terkalahkan oleh siapapun di peringkat pertama Sambil tersenyum ia pun menatap peta bintangnya Disini nampaknya lusuh merilis kekuatannya Ia pun berpikir sesuatu sejenak Benar saja kunci untuk menembus nebula keempat terletak pada kata takut Ucap lusuh dari balik hatinya Kini ia mengerti bahwasannya Ia akan bisa menyinari atau membuat sinar dari nebula keempat ketika ia merasa takut Tapi selama ini seberapa kuat musuhnya lusuh tidak akan pernah takut Maka disini lusuh menggunakan ketakutan orang lain untuk meningkatkan nebula keempatnya Tak lama saat itu ia pun merilis sesuatu di balik peta bintangnya Tak lama saat itu lusuh pun berpikir lagi Tapi sayang benar-benar tidak menyangka bahwa selama ketakutan orang terhadap saya mencapai ambang batas tertentu Itu dapat membantu saya membuka nebula keempat Ucap lusuh dari balik hatinya Kini lusuh mampu mengendalikan kekuatan peta bintangnya Melewati seseorang yang merasa ketakutan jika harus menghadapi lusuh Maka nebula keempat kini telah bersinar dan akan bersinar Cukup terang sehingga lusuh menjadi setingkat lebih tinggi Tak lama setelah itu lusuh pun menyadari bahwa sanya ini adalah waktunya Dan dia akan naik ke peringkat selanjutnya Ia pun berkata sudah hampir waktunya Ucap lusuh Seketika itu melawan atau dihadapan musuh yang saat ini tengah takut Beberapa saat kemudian lusuh pun menata peta bintangnya Ia pun mengatakan peta bintang berputar Dan bintang utama kembali ke posisinya Biarkan saya melihat seperti apa suara peta bintang menembus seni bela diri tingkat pertama Ucap lusuh Di sini nampaknya lusuh tak sabar ingin mendengar suara dao atau suara seni bela diri Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasannya seni bela diri atau kekuatan dao Milik lusuh yang saat itu tengah Menyala memberikan sinar atau suara yang cukup keras Sehingga menyebabkan peringkat pertama pada pertempuran sun zho yang dan Yixi yang Ia pun ketakutan dan saat itu mutah darah Itu bisa dipastikan bahwasannya suara dao milik lusuh adalah suara dao yang sangat mengerikan Bahkan batasnya sampai 50 km Melebihi orang biasa Bahkan sun zho yang pun hanya 7,5 km saja jauhnya Tapi jika dibandingkan lusuh itu tidak ada apa-apanya Oke mimin akan lanjut Tak lama setelah itu nebula keempat pun saatnya untuk bersinar Nampak disana tengah ada nebula keempat yang berwarna hitam Tak lama setelah itu Ia pun bergejolak dan akan menjadi berwarna putih dan akan bersinar terang Beberapa saat kemudian lusuh pun menyadari bahwasannya nebulanya keempat saat ini tengah terbuka Dan itu menunjukkan akan ada peningkatan kekuatan dari balik dirinya Lusuh pun menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam Nampaknya lusuh tidak sabar dan dia menyadari bahwasannya gini Nebula keempatnya telah bersinar dengan terang Dan sudah waktunya untuk menerima kekuatan baru Dan suara dao atau suara seni belah diri akan berkeluar Bagaimana jauhnya? Seketika itu disini nampaknya suara dao milik lusuh pun keluar Bahkan sampai ke seluruh wangjang yang jauhnya sangat jauh Bahkan jika dikatakan level peringkat pertama tidak akan mampu untuk memutari Wang Cheng dalam waktu sehari saja Setelah itu suara dao lusuh pun memancar dan Wang Cheng pun bergetar saat itu Tapi rasanya disini suara dao pun milik lusuh sangat aneh Yakni suaranya adalah Tinkle Tinkle Little Star Yudhian adalah bintang kecil Wah bagaimana ini? Pikir lusuh sambil kebingungan Padahal sebelumnya kekuatan atau suara dao milik lusuh adalah suara tirani Kenapa saat ini suaranya sangat menggema cukup aneh Padahal disini dia sedang melakukan pertempuran melawan musuh Apa jadinya jika musuh mendengar suara dao milik lusuh yang aneh seperti itu? Twinkle Twinkle Little Star Atau disini bintang kecil Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghiasa angkasa Waduh bagaimana suara ini? Lusuh pun terjengang mendengar suara dao miliknya sendiri Bahkan suara daonya terlihat aneh Ia pun berkata dalam hati sambil membisu Woi apa-apa nih? Ucap dari lusuh dari balik hatinya Setelah lusuh mendengarkan suara dao miliknya sendiri Ia nampaknya ketakutan dan kebingungan Bagaimana bisa suara dao miliknya sangat seperti aneh Atau bisa tidak didengarkan oleh suara dao yang tidak menarik Lusuh pun nampaknya sedih dan menangis Ia pun berkata dalam hatinya Ini keterlaluan mengapa senibila diri saya Atau suara dao saya terdengar sangat tidak pantas Ucapnya sambil menangis Dengan perubahan-perubahan seperti itu Masalah macam apa? Suara surga menyanyikan Twinkle Twinkle Little Star Ucap lusuh dari balik hatinya Disini nampaknya lusuh pun kebingungan Dia sebelumnya mendapatkan bocil kematian Yang sangat unyu-unyu dan tidak ganas Tapi kenapa disini Ketika dia telah membuat nebula keempatnya meningkat Lagu yang keluar dari daonya adalah Twinkle Twinkle Little Star Atau bintang kecil Disini lusuh pun nampak marah Tapi si yoyo yang sudah sampai disana Mendengarkan dan pasti mengetahui Bahwasannya itu adalah suara dao milik lusuh Ia pun berbisik Itu pasti suara dao milik lusuh Ucap dari si yoyo sambil tersenyum Dan ketawa terbahak-bahak Mengetahui hal tersebut Nampaknya si yoyo pun berpikir bahwasannya itu pasti milik lusuh Dan lusuh saat ini tengah mencapai peringkat yang selanjutnya Lusuh pun nampak kebingungan Dan musuhnya disini si janda pun nampaknya tengah bingung Menghadapi lusuh Chan laulah pun berkata kepada lusuh Ini teriakan seni bila diri atau teriakan Dao siapa ini Ucap dari orang tersebut kepada lusuh Tapi lusuh pun menjawabnya Kemudiannya Kemudiannya Ucapnya Tak lama setelah itu disini Nampaknya Chan laulah pun berkata lagi Bahwasannya kekuatan dao Atau suara dao milik lusuh Sangatlah aneh Kenapa ini sangat aneh? Ucapnya sambil ketakutan melihat lusuh Meskipun disini Dalam keadaan terdesak Tapi cheng laulah pun bisa menghibur dirinya Sebelum dia mati Di tangan lusuh Tak lama setelah itu disini Lusuh nampaknya bertanya balik Kepada cheng laulah Yang saat itu tengah Kehabisan chakra Atau kekuatannya Dan bisa saja deprok disana Ia pun berkata kepadanya Hei saya ingin bertanya sesuatu kepadamu Apakah anda pernah mendengar lagu seperti ini? Ucap dari Lusuh bertanya Lagu bintang kecil Yakni suara dao miliknya Beberapa saat Setelah ia bertanya Seperti itu Nampaknya lusuh mengeluarkan sesuatu Dari balik tangannya Atau disini aura pedang yang sangat menakutkan Bahkan itu sebuah tirani Yang akan menghancurkan cheng laulah Dengan seketika Disini cheng laulah pun sangat kebingungan Setelah beberapa saat mendengarkan Twinkle twinkle little star Ia pun berkata kepada lusuh Hei mengapa anda mengajukan pertanyaan ini? Ucapnya sambil ketakutan Ia pun nampak bertanya lagi Atau berkata kepada lusuh Dan masih banyak lagi Ini tidak mungkin seruan seni Beladiri Yang kau keluarkan Ucap dari cheng laulah Nampaknya si janda pun kebingungan Dengan kekuatan Atau lagu Suara daul mirip lusuh Ia pun berhenti sejenak Dan tidak mengatakan Sepatah kata pun Setelah ia menjawab Sesuatu itu Disini cheng laulah pun berkata Kepada lusuh Apakah kau belum pernah dipromosikan Sebelumnya? Apakah kau saat itu Peringkat kedua Sudah mampu untuk Menghabisi temanku? Hei apakah anda belum dipromosikan Ke peringkat pertama? Ucapnya sambil berpikir Padahal informasi yang tengah didapat Bahwasannya lusuh Tengah berada di peringkat pertama Pada saat ketika Dia bersama dengan Sun Zoyang di perbatasan Menuju ke Wang Cheng Itu adalah informasi yang disebarkan Oleh keluarga Sun Zoyang Atau Sun Suen Yang didengar oleh mereka semua Tapi disini Informasi tersebut kelihatannya salah Bahkan cheng laulah pun bertanya Kepada lusuh lagi Apakah kamu belum dipromosikan Ke peringkat pertama? Tapi kamu sudah bisa Menghajarku habis-habisan Pikirnya Taklah masa itu Cheng laulah pun berkata Kepada lusuh Hei lagu apa ini? Ucapnya Bertanya kepada lusuh Tapi nampaknya disini Lusuh tak memberinya ampun Pertanyaannya pun tidak dijawab Dan ia jawab Dengan pertanyaan yang salah Dan lusuh seketika itu Merilis kekuatannya Setelah ia pun mengeluarkan Kekuatan aura pedangnya Yang saat ini berjumlah Lebih dari bulan ribu Ia pun berkata Sambil menjelurkan tangannya Dan mengeluarkan kekuatan itu Hei jawaban yang salah Ucap lusuh sambil tersenyum Nampaknya disini lusuh pun Tenang-tenang saja Ketika merilis kekuatannya Dan seketika itu Aura pedang milik lusuh pun Menancap bebas Ke arah cheng laulah Dan tidak bisa Untuk dibendung lagi olehnya Wah tidak Cenglaula plus seribu Oke banyak sekali Emosi negatifnya Pokoknya emosi negatif Tidak untuk mimin saja Tapi untuk semuanya Atau Cenglaula atau si janda yang saat itu tengah tertidur Dihajar oleh Lusuk Tak lama setelah itu Disini nampaknya Lusuk pun pergi Meninggalkan jasad Cenglaula disana Ia pun pergi untuk menuju Ketempat atau rumah bordir Yang tengah dikatakan oleh Jiang Suyi sebelumnya Nampaknya Lusuk pun bergegas Ia pun tertawa terbahak-bahak Wah 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 Cukup mudah ucap Lusuk Sambil kelihatan tenang Tak hanya itu disini ternyata Lusuk Sudah diselimuti oleh Aura bedang yang sangat luar biasa Bahkan itu mampu untuk menghabisi Musuh dengan sangat mengerikan Ia pun bergegas untuk pergi Ke rumah bordir dan Ia akan bergegas menghajar musuh-musuh Yang ada atau menunggu disana Beberapa saat di perjalanan Lusuk pun nampaknya berkata Dalam hatinya Bagaimana saya Bisa melupakan ini Terima kasih kepada Sun Zoyang Semua orang sekarang tahu Bahwa saya kelas 1 Ucap dari Lusuk Ia memikirkan bahwasannya Ketika dia dipromosikan Ke peringkat pertama Saat dia Menuju ke Wang Cheng Disini informasi itu Tengah disebarkan langsung Oleh Sun Zoyang Bahkan tanpa Sepengetahuan Lusuk Disini nampaknya Suara Dao itu Mempengaruhi Lusuk Bahwa itu tidak akan Dicap sebagai Aura Dao Milik Lusuk Dan karena Lusuk sudah dipromosikan Sebelumnya Pikir dari Lusuk Dari balik hatinya Tak lama saat itu disini Lusuk pun berkata Dari balik hatinya lagi Jadi biarpun Anda Jadi biarpun ada Penglihatan langit dan bumi Dengan suara seni Bila diri Mereka tidak akan Memikirkan saya Ucap Lusuk Dari balik hatinya Ia pun tidak akan Dicurigai bahwasannya Itu adalah suara Dao Milik Lusuk Meskipun suaranya cukup aneh Tapi itu akan Menggiurkan Dan Lusuk Akan dicap Sebagai Amatiran Disini nampaknya Lusuk pun senang-senang Awalnya saya khawatir Promosi peta bintang Akan terlalu besar Dan akan menjadikan Saya sebagai target Selanjutnya Sekarang sepertinya Saya terlalu banyak berpikir Trik di bawah lampu ini Sangat bagus Disini nampaknya Lusuk disinari oleh Rembulan yang sangat cantik Bahkan Lusuk pun menari-nari Ketika suara Dao Sudah sampai Ke semua orang Meskipun suara Dao Milik Lusuk kali ini aneh Tapi Tidak ada Satu orang pun yang mengetahui Bahwasannya itu adalah Suara Dao milik Lusuk Karena Lusuk Sudah dipromosikan Sejak awal Dan suara tirani Dao milik Lusuk Sudah sampai Ke 50 meter Disini Lusuk pun sangat gembira Dan dia akan Melanjutkan pertempuran Melawan anak buah Dari Doan Mokwansi Yakni sekarang Tinggal sisa 10 orang saja Dan beberapa Kroco yang sudah Menunggu Lusuk disana Beberapa saat kemudian Disini Lusuk pun Menyadari Bahwasannya ada seseorang Yang mengikutinya Dari balik tanah Ia pun menatap Ke bawah Dan ia mengetahui Ini apa yang terjadi Ucap Lusuk Dari balik hatinya Ia pun berhenti Sejenak Dan tidak mengatakan Sepatah kata pun Ia menoleh ke bawah Dan kemudian Melihat ada seseorang Yang kemudian Mengaliri sesuatu disana Itu adalah Pasir milik Roh Anthony Sudah pasti Itu adalah Pasir roh Milik Anthony Lusuk pun nampak Terdiam Beberapa saat Ia pun berkata Dalam hatinya Ups Sioyu ada disini Ucap Lusuk Yang mengetahui Bahwasannya Sioyu tengah Mengikutinya Dari tadi Tak lama Masa itu disini Sioyu pun Mengetahui Bahwasannya Itu adalah Suara Dao Milik Lusuk Dan kali ini Dia akan Mengejek Lusuk Hei Lusuk Dan kamu bilang Kamu tidak Menyanyikan Little Little Star Ucap dari Sioyu kepada Lusuk Nampaknya Suara itu Tengah diketahui Oleh Sioyu Dan disini Sioyu mengkonfirmasi Apakah itu benar Suara Drinkle Drinkle Little Star Milik Lusuk Nampaknya Lusuk pun Cukup geram Mendengar perkataan Sioyu yang Tertawa Terbah-bah Apakah itu Sebah Lulucon Ucap Lusuk Berkata Daram hatinya Lantas Emosi negatif Pun muncul Dari Lusuk Plus 666 Disini Beberapa saat Kemudian Lusuk pun Mengalihkan Pandangannya Seolah-olah Tidak tahu Apa yang Dikatakan oleh Sioyu Ia pun Bersiul Dan sedikit Berkata Kepada Sioyu Hei Saya sudah Lama Setelah Dipromosikan Ke peringkat Pertama Lagu Seni Beladiri Ini Tidak Boleh Menjadi Milik Saya Bukan Ucap Lusuk Lusuk Ia Nampak Suara Suara Tidak Sioyu Yang Suara Dao Milik Seseorang Bisa Terdengar Di antara Pertempuran Lusudan Bawasanya Yang menghabisi Pun berpikir Bawasanya Suara itu Mungkin Adalah Seorang Master Yang telah Dipromosikan Ke peringkat Selanjutnya Tapi Nampaknya Disini Sun Zoyang Pun berpikir Ketika Dia menatap Ayahnya Bagaimana Mungkin Ayahnya Berpikir Sangat Keras Ayah Yang Biasanya Tenang Menunjukkan Ekspresi Kerinduan Seperti Itu Ucap Sun Zoyang Dari Balik Hatinya Nampak Disini Sun Sun Wen Pun Antusias Kepada Suara Dao Yang Telah Dimunculkan Oleh Seseorang Tapi Tidak Ada Yang Tahu Suara Dao Milik Siapa Itu Seketika Itu Sun Zoyang Punt Bertanya Kepada Sang Ayah Apakah Menurutmu Ini Mungkin Milik Lusuk Ucapnya Bertanya Kepada Sun Sun Wen Lantas Disini Sun Zoyang Pun Berkata Lagi Suara Seni Bila Diri Ucapnya Atau Suara Dao Ia Pun Berkata Lagi Kepada Ayah Sekarang Ia Adalah Satu Satunya Yang Bertarung Di Seluruh Kota Kerajaan Ucap Ucap Sambil Mengkonfirmasi Kepada Sun Sun Wen Disini Sang Ayah Pun Tidak Mengatakan Sepatah Katapun Ia pun Berhenti Dan Berpikir Sejenak Apakah Mungkin Disini Lusuk Tengah Diangkat Kembali Atau Sebelumnya Belum Dipromosikan Ke Peringkat Pertama Jadi Peringkatnya Saat Itu Peringkat Kedua Tak Lama Setelah Itu Disini Sun Sun Wen Berkata Kepada Sun Zoyang Saya Harus Menanyakan Ini Kepada Anda Apakah Anda Yakin Lusuk Dipromosikan Nampaknya Disini Ayah Sun Zoyang Pun Sedikit Marah Atas Pernyataan Yang Telah Dikatakan Oleh Sun Zoyang Sebelumnya Yang Mengatakan Bahwasannya Lusuk Tengah Dipromosikan Ke Peringkat Pertama Bahkan Ia Bisa Terbang Kemana Pun Yang Ia Lakukan Atau Disini Sun Zoyang Sudah Mengetahui Bahwasannya Lusuk Tengah Terbang Seperti Layaknya Peringkat Pertama Sun Pasti Ia Semakin Heboh Karena Baru Saja Naik Pangkat Ke Peringkat Satu Bahkan Sempat Terbang Beberapa Saat Ucap Dari Sun Zoyang Mengkonfirmasi Perkataan Dari Ayahnya Disini Dia pun Berpikir Jadi Bukan Dia Tapi Siapa Yang Memilih Untuk Menerobos Pada Malam Ini Pikir Dari Sun Zoyang Dan Ayahnya Memikirkan Keras Kejadian Tersebut Bahkan Suara Dao Tak lama Setelah itu Disini Sang Ayah pun Berkata Kepada Sun Zoyang Sekarang Kita harus Menunggu Pihak Lain Muncul Sayang Sekali Lusuyang Bertarung Sepanjang Malam Tetapi Dengan Mudah Dibawa Pergi Oleh Orang Lain Ucapnya Karena Disini Nampak Ada Suara Dao Dan Pertempuran Yang Sangat Seru Dan Itu Sesuatu Yang Legendaris Disini Sun Zoyang Pun Nampak Berpikir Ini Mungkin Milik Penjahat Itu Sendiri Ucap Dari Sun Zoyang Dari Pikirannya Nampak Disini Suara Dao Pun Muncul Lagi Sampai Ketelinga Mereka Berdua Twinkle Twinkle Little Star Mungkin Ini Terlihat Cukup Merdu Bahkan Sun Sun Wan Pun Mendengarnya Sendiri Dimana Saya Bisa Menemukan Jalan Malam Yang Panjang Sampai Baris Lagu Yang Panjang Disini Sun Sun Wan Menunjukkan Tapi Melodinya Sangat Bagus Ucap Sun Sun Wan Kepada Sun Zoyang Disini Bulan Pun Terlihat Sangat Terang Dan Lagu Itu Menggema Kemanapun Ia Pergi Bahkan Keseluruh Pangceng Dan Seisi Kota Tersebut Terdengar Oleh Lagu Atau Suara Dao Milik Lusuk Orang Orang Biasa Bahkan Bisa Disembuhkan Oleh Suara Dao Tersebut Tidak Seperti Disini Lusuk Pun Bergegas Dan Pergi Meninggalkan Tempat Pertempuran Ia Pun Menuju Tempat Bordir Yang Saat Itu Tengah Yatuju Bersama Si Yoyu Yang Saat Ini Tengah Bersama Rock Anthony Beberapa Saat Kemudian Lusuk Melempar Lemparkan Cincin Ruangnya Nampaknya Itu Sesuatu Yang Berharga Atau Disana Berada Tepat Ada Senjata Ajaib Yang Cukup Banyak Bahkan Dikonfirmasi Bahasanya Zhao Sui Memberikan Senjata Ajaib Bersama Dengan Yomingsi Si Bandar Judi Tersebut Disini Lagu Itu Pun Terdengar Kemana Mana Bahkan Disini Si Yoyu Pun Menganggap Itu Sebagai Lelucon Bintang Kecil Yang Mendorong Keton Di Lagu Sebelumnya Adalah Feng Su Suing Loon Ketinggian Baru Meskipun Dengan Sama Tapi Itu Mungkin Sangat Mencari Stok Yang Lama Disini Nampak Lusuh Di Ejek Terus Oleh Si Yoyu Bahkan Disini Lusuh Kelihatannya Marah Karena Ejekan Si Yoyu Sampai Dituliskan Kemana Mana Lusuh Pun Berikas Untuk Pergi Meninggalkan Tersebut Tanpa Menghiraukan Perkataan Si Yoyu Disini Lusuh Pun Kelihatannya Sangat Canggung Mendengar Suara Do Miliknya Sendiri Dao Itu Sangat Menyebalkan Ia pun Berpikir Dalam Hatinya Ya Tuhan Begitu Suram Aku Yang Paling Suram Di Depan Mukan Ucapnya Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Kenapa Dia Diberi Suara Dao Yang Sangat Mengejutkan Bahkan Itu Seperti Kekanakan Atau Lucu Tidak Seperti Monster Atau Tirani Atau Si Raja Iblis Lantas Senilai Emosi Negatif Nilai Emosi Negatif Pun Bisa Muncul Dari Dirinya Sendiri Itu Akan Membuatnya Bisa Untuk Memilih Buah Lagi Dan Meningkatkan Kekuatannya Nampaknya Disini Sioyu Tengah Puas Untuk Meledek Lucu Ia pun Berkata Dalam Hatinya Lupakan Saja Mari Kita Mulai Bisnis Lalu Menggoda Lucu Menjadi Autis Ucapnya Berkata Kepada Lucu Dari Balik Hatinya Tak Lama Tentara Uwe Di Luar Kota Lucu Disini Yuxian Dan Liliang Tengah Bergabung Dengan Tentara Uwe Apa Menurutmu Ucap Dari Sioyu Kepada Lucu Tak Lama Masa Itu Sioyu Berkata Lagi Kepada Lucu Hai Dijian Lu Keluarga Song Keluarga Sundan Senjata Ajaib Serta Baju Besi Yang Diberikan Secara Pribadi Oleh Zhaosui Dan Xio Xio Juga Telah Didapatkan Ucap Sioyu Kepada Lucu Disini Sioyu Pun Mengkonfirmasi Bahwasannya Yomingsi Zhaosui Telah Memberikan Baju Ajaib Kepadanya Bahkan Dia Memberikan Bonus Yang Berarti Mereka Adalah Sahabat Karib Lucu Dan Juga Sioyu Mengetahui Bahwasannya Semua Perlengkapan Sudah Diberikan Lucu Pun Nampaknya Senang Telah Dibantu Oleh Si Bandar Songke Atau Juga Yomingsi Disini Lucu Pun Tersenyum Ia Pun Berkata Oke Oke Zhaosui Dan Yomingsi Dan Yang Lainnya Saya Telah Menuliskan Bantuan Mereka Terima Kasih Atas Bantuannya Kalian Memang Saudaraku Ucap Dari Lucu Berkata Kepada Sioyu Tak Lama Masa Itu Disini Lucu Berkata Lagi Kepada Sioyu Ayo Cepat Keluar Kota Untuk Berkabung Dengan Tentara Uwe Dan Kemudian Bergegas Ke Kem Tentara Bulu Hitam Ucap Lusuh Kepada Sioyu Untuk Bergegas Ke Kem Tentara Bulu Hitam Dan Mengajak Ribut Mereka Nampaknya Lucu Pun Bersemangat Ia Pun Berkata Lagi Ada Seluruh Luar Angkasa Yang Mengarah Ke Bumi Saya Ingin Melihatnya Ucap Lusuh Kepada Sioyu Nampaknya Lucu Pun Mengkonfirmasi Atau Memberikan Informasi Bahwasannya Ada Lorong Luar Angkasa Dan Kita Akan Kesana Untuk Kembali Ke Bumi Apakah Ini Adalah Cara Untuk Kembali Ke Bumi Yang Tau Bisa Langsung Komen Di Ucap Lusuh Bersemangat Untuk Membantu Jaringan Surgawi Dan Akan Menghabisi Kaisar Surgga Yang Dua Mengkuansi Yang Tengah Mengomel Sebelumnya Tak Lama Saitu Disini Nampaknya Sioyu Pun Cukup Senang Ia Pun Berkata Kepada Lusuh Apakah Kamu Akhirnya Akan Pulang Ucap Sioyu Kepada Lusuh Disini Sioyu Pun Rindu Dengan Masakan Hotpot Ia Menuju Ketempat Hiburan Ucap Sioyu Kepada Lusuh Nampaknya Dia sudah Rindu Untuk Balik Pulang Ke rumah Ia Ingin Balik Ke rumah Dan Ingin Makan Hotpot Dan Menuju Ketempat Yang Sangat Asik Nampaknya Disini Lusuh Pun Juga Tersenyum Ia Pun Berkata Kepada Sioyu Oke Mari Kita Ambil Dan Pergi Untuk Ketempat Hiburan Ucap Sambil Terjenyum Tak lama Setelah itu Lusuh Pun Bergegas Untuk Pergi Ke Rumah Bodil Beberapa Saat Kemudian Lusuh Pun Sudah Sampai Di Depan Rumah Bodil Dan Di Atap Genteng Disini Semua Orang Sudah Berkumpul Dari Anak Buah 12 Orang Bawahan Milik Duan Mokwansi Yang Nampaknya Disini Tengah Berkumpul Ingin Melancarkan Serangan Atau Menjaga Jarak Atau Menjaga Atau Menunggu Lusuh Datang Tak lama Masa Itu Disini Lusuh Penampak Melihat Semua Orang Yang Ada Di Bawahnya Dan Bersiap Untuk Melakukan Pertempuran Yang Selanjutnya Pada Lusuh Sebelumnya Telah Mengalahkan Lebih Dari Seribu Orang Disini Lusuh Harus Menghadapi Mereka Semua Haduh Haduh Mungkin Ini Adalah Pertempuran Yang Sangat Menyakitkan Bahkan Mimin Tidak Mampu Untuk Bertarung Selama Itu Bahkan Seribu Orang Tapi Disini Lusuh Nampaknya Setelah Senang Jika Dia Harus Bertempur Dan Bertempur Taklah Masa Itu Disini Lusuh Pun Merilis Kekuatannya Ia pun Berkata Kepada Sioyu Apakah Kau punya Teman Dari Jauh Ucap Dari Lusuh Lantas Kemudian Merilis Kekuatannya Dan Mengarahkan Ke Atas Langit Nampaknya Lusuh Pun Merapalkan Sesuatu Dan Dia Akan Mengeluarkan Teknik Rahasia Tak Tinggal Diam Disini Sudah Ada Roh Hentony Dari 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 Dalam Tanah Dan Juga Sioyu Merilis Kekuatannya Untuk Menunjukkan Sesuatu Kombinasi Yang Sangat Luar Biasa Nampaknya Sioyu Pun Tersenyum Dan Mengarahkan Kekuatannya Ke Arah Langit Tak Menunggu Lama Disini Meskipun Jauh Akan Dihukum Ucapnya Nampaknya Disini Semua orang Pun Akan Dihukum Karena Dia Telah Menjajah Dan Lusuh Tengah Berteriak Kepada Semua orang Yang Ada Di Bawahnya Bahwa Temannya Saat Ini Tengah Datang Yakni Teman Kematian Ucap Lusuh Kepada Orang Orang Yang Ada Di Bawah Disini Sioyu Pun Nampak Juga Senang Bahwasannya Penjajah Harus Dihapus Dari Muka Bumi Ini Ucapnya Sambil Merilis Kekuatannya Setelah Itu Disini Nampaknya Lusuh Pun Merilis Kekuatannya Dan Ada Rapalan Di Atas Langit Bahkan Sinarnya Sampai Kepada Sun Zoyang Seperti Sinar Yang Hijau Di Chapter Kemarin PUSS Seketika Itu Formasi Langit Pun Ada Di Sana Bahkan Formasi Itu Berbentuk Sangat Besar Dari Balik Tanah PUSS Nampak Formasi Itu Membentuk Sesuatu Yang Aneh Dan Disana Sudah Ada Energi Pedang Yang Sangat Banyak Bahkan Itu Lebih Dari Seribu Pedang Yang Sudah Diarahkan Kepada Musuh Musuh Seketika Itu Kekuatan Energi Pedang Dan Itu Dialir Dengan Petir Petir Milik Lusuh PUSS Tak Menunggu Lama Disini Lusuh Pun Akan Menyerang Dari Rumah Bodil Tersebut Dan Menghancurkan Semua Orang Yang Ada Di Jalamnya Tak Lama Itu Disini Orang Orang Pun Bingung Nampaknya Ia Melawan Bocil Kematian Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Ia Mengataui Bahwasannya Yang Ada Di Atasnya Itu Adalah Pedang Yang Sangat Tajam Bahkan Ia Mampu Menembus Dari Tubuh Mereka Semua Tapi Ada Seseorang Yang Mengatakan Bahwasannya Itu Adalah Ilusi Bahkan Ilusi Sudah Mampu Untuk Memahabisi Mereka Semua Nampak Disini Orang Bawah Dari Duang Mugwan Rui Pun Kaget Ia Pun Menatap Ke Atas Ia Mengawasi Bahwasannya Itu Adalah Lusuh Dan Ia Akan Terkena Kekuatan Itu Seseorang Disana Pun Panik Dan Berkata Apa Artinya Ini Ucap Dari Orang Tersebut Akan Berakhir Oleh Kekuatan Yang Sangat Luar Biasa Yang Ditunjukkan Oleh Lusuh Dan Cerita Pun Berakhir Disini Akan Dilanjut Dispermigrid Chapter Selanjutnya Ya Bum 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 Bum